Intro Beberapa waktu lalu telah diselenggarakan pameran industri mebel dan kerajinan terbesar di Indonesia. Di sana banyak ragam furniture dari berbagai macam material dan fungsi yang berbeda. Berikut beberapa cuplikan ketika tim desain berkunjung ke EFACS 2017. EFACS pada dasarnya adalah ajang pertemuan antara buyers dan sellers untuk dipertemukan di Indonesia ini sebagai ajang buat mereka dalam rangka penjualan ekspor, branding, dan networking. EFACS itu dibuat untuk eksportir-eksportir Indonesia itu berpameran di negerinya sendiri. Kalau dari produknya, karena peserta daripada EFACS ini 90% adalah produksi nasional, tiga kekuatan produksi nasional itu solid wood, rotan, dan kerajinan. Ragam kursi, meja, lampu, serta furniture yang kamu cari pasti ada di pameran ini. Contohnya, seperti kursi rotan berikut ini. Selain dibuat menjadi kursi, material rotan juga dibuat menjadi lampshed yang unik. Tak hanya rotan, material solid wood pun sudah menjadi material yang wajib ada untuk furniture. Contohnya, ragam stool berikut. Tak hanya furniture, ada juga item dekorasi seperti patung yang terbuat dari potongan kayu dan lempengan aluminium berikut ini. Di pameran ini juga ada yang membuat furniture dengan memanfaatkan limbah industri. Plat-plat besi bekas industri spare part kendaraan ini disulap menjadi furniture yang unik. Siapa yang sangka, jam meja berikut dibuat dari limbah. Perpaduan kayu dan plat besi membuat tampilan jam ini terlihat trendy. Menariknya, ada lazy chair yang nampak unik dengan plat besi sebagai framenya. Pola dari plat besi tersebut membuat kursi ini nampak eye-catchy. Ditambah dengan adanya speaker yang dibuat menyatu dengan kursi, membuat kita semakin betah berlama-lama di atas kursi ini. Sepakat dengan kursinya, slide table berikut nampak serasi dan memiliki banyak fungsi. Berkat part tiap dari meja yang bisa diputar dan dijadikan storage. Ada juga ragam dekorasi daur ulang seperti lampu dari limbah kayu berikut. Sebenarnya kan pengetahuan tentang karakteristik material yang harus kita lihat gitu ya. Misalnya karakteristik material seperti ini, bagusnya dibikin bentuk seperti apa gitu. Nggak semua material bisa diperlakukan sama gitu. Limbah seperti ini dia bagus untuk bentuk-bentuk kuf, makanya kita banyak menggunakan bentuk-bentuk kuf gitu. Daur ulang tidak hanya memanfaatkan limbah menjadi barang yang bisa dipakai, tetapi juga harus mempunyai nilai seni yang tinggi sehingga hasilnya pun memuaskan. Pesan saya sebagai ketua umum HIMKI adalah bahwa para peserta itu harus menampilkan barang-barang yang berkualitas dan menjaga karakter atau behavior bisnisnya. Karena bagi pembeli yang paling dipentingkan adalah kualitas, harga, dan delivery time. Nah ini harus dijaga oleh para exhibitor dalam rangka nanti merealisir ordernya. Kualitasnya harus oke, jumlahnya juga harus oke, harganya harus oke, dan waktu pengirimannya bisa tepat waktu. Keempat hal inilah yang paling penting dan dibutuhkan oleh para buyer. Itu dia tadi sekilas tentang efeks 2017. Jangan sampai ketinggalan di efeks tahun depan, pastinya banyak ragam furniture menarik dan unik yang akan kamu dapatkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.